yo what's up guys welcome back again to vhobies hari gue review ini mini GT Porsche 911 Targa 4s ini mana white yang rilisan Targa pertama ya ini udah barang lama tapi gue baru review sekarang ini keren sih ini Porsche Targa one of the best Porsche yang ini yang bisa kita lihat nih mini GT scale 164 ini polos atasnya nomor 332 sama official official social media mereka bawah warning sama edge restriction di belakang ada license Porsche nah ini kita punya yang white RHD ya langsung aja kita buka yuk tanpa banyak basah-basi kus gila cakep porsche 911 Targa 4s yang warna white QC nya so far so good ya soalnya orang bilang sekarang mini GT QC apa gacanya ya QC nya Gacha ya guys misalnya semenjak banyak line-up baru jadi QC nya gak kurus ya lebih ngurus ke line-upnya dulu tapi gue gak tahu ya itu problem mereka dan kita cuma bisa kita cuma bisa enjoy aja sih bisa dikemarin apa yang kita dapat kalau dapat ampas ya apes kalau dapat bagus ya bagus puji Tuhan nah dari sebelah kiri nih ya ini penelitnya cakep sih di palang lima eh kepalanya palang sepuluh dia satu ini ada bentuk V gitu jadi kayak bunga-bunga atau bintang ini keren banget sih tangannya juga ada logo Porsche ya Nah ini ada livery Porsche yang mutusnya di pintu dia enggak 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 nyampe ujung sini ya tapi itu dia putus nih handle pintu bentuknya masih congkel ya ini pintu congkel bukan yang tarik ke sekarang ya ini spion tanpa reflektif tapi juga karet nah disini silver ini ada tulisan targa tuh kelihatan ya kecil tulisan targa ada tiga garis ini gua nggak tahu itu garis apaan dah nah ini pelek depannya nih sama kayak belakangnya kita dapat side marker silikas mimpil Eropa nah di depan lampunya udah Mika tapi dia dalamnya hitam gitu ya gelap ya tapi kelihatannya tuh dalemnya udah kayak bulat-bulat gitu ngasih kelihatan detail dalamnya ini putih ada logo Porsche disini nah ini dapat air fan nya sama DRL ya DRL tuh fog lamp ini garis di bagian lipsnya dia hitamnya cuma istinya cuman bagian yang kelihatannya doang jangan sampai bawah hitamnya ya sih doang hitamnya nah sebelah kanan wah ini apa nih rintis kah mau enggak kotoran gua sempet kira ini ada bubble di pintu ya untung aman nah ini ciri khas Porsche keren juga nih dia fuel tank di depan ya padahal dia mesinnya di belakang ini rear engine tuh mid-engine mid-engine kalau nggak salah ya kalau rear engine tuh Porsche yang lama yang di belakang sini ini kita di tengah sini ya kalau aku lupa Porsche itu rear atau mid antara itu ya yang pas ini depannya bagasi dia kosong bagasi paling sama fluida-fluida sama baterai ya aki kalau seharusnya nah terus di kanan sini sama kiri-kiri enggak ada beda beda cuman ya ini tadi tempat fuel tank ini interiornya bisa dilihat nih ya gue kasih pencahayaan lebih nih tuh gila detail banget deh cuman dari segi warnanya masih di tempolos cuman selalu itu detail detail interior Porsche tuh dapet semua tempol-tempolnya terus di jaman lalu kan di tengah dapet semua ini cakep sih bagus ini terus di belakang lampunya dia kelihatannya ini sih pemikai masih masih pake cat saya tuh kecil juga kalau dimikain dimikain susah ya lantas di dalam sini logo Porsche bawahnya ada 911 Targa 4s nya silvernya nah ini lepon Targa 4s di atasnya logo Porsche ini yahya monstop lemes ini ada dua gini keren sih dinyatuh sama ventilasi ini ventilasi buat mesin quad teksos dia ada empat teksos tempat telatnya kosong hitam polos belakangnya reflektif yang panjang ya ini penelaman panjang gua bilang nih reflektifnya ya terus di base bawah wah nih belakangnya kompleks juga nih asalnya mesin di belakangnya ini detail nih mantep nih cuman depan-depannya ya standar lah ya nih yang keren dari Porsche Targa nih kaca belakangnya nih ya ini dia full kaca nih full kaca aja semua jadi biasa kan keluar orang ada pilar C ya sini pilar C di dada motong dikit nih dia bodi tapi ini nggak di full kaca nih keren banget sih asli ya mungkin aja ya untuk video kali ini nombor untuk di like comment juga subscribe jika anda menikmati video ini dan see you next video bye